Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjar ya kayak Pepper, Klaus Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin Oke untuk video kali ini aku pengen membahas Atau lebih tepatnya menjawab pertanyaan dari salah satu subscriberku Pertanyaan udah aku siapkan, ini lumayan bagus juga Dan mungkin ini banyak kalian tanyakan juga di DM Instagram terutama Sebelum aku mulai video ini, kayak biasanya Bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah Klik tombol loncengnya, nyalain notifikasinya, like kalau misalnya kalian suka video ini Share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian Dan jangan lupa juga untuk follow Instagramku di atganjar.com mulia Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis Dan kalian juga bisa follow Instagramnya Masa Hero Kalau misalnya kalian pengen cari-cari vendor gitu kan untuk produksi blend kalian Atau kalian pengen cari clothing kan bertemakan culture atau streetwear Jepang Link aku taruh description di bawah So teman-teman langsung aja kita jawab ya Aku jawab gitu ya pertanyaan dari kalian nih Oke teman-teman jadi aku udah siapin pertanyaannya Pertanyaan dari Adrian Nah ini dia nanya panjang banget cuy Ya kan? Nih udah sempet aku balas juga Dan aku minta izin buat dibikinin video disini Jadi aku upload jawabannya di Youtube Jadi gini dia nanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Permisi bang perkenalkan nama saya Adrian Nah belakangan saya sering melihat konten abang terkait bisnis clothing di Youtube Dan konten abang sangat membantu saya Dan melihat apa yang perlu saya pelajari dan harus saya riset sebelum terjun berbisnis Terima kasih thank you Yang udah menonton Dan semoga bermanfaat gitu ya Ada beberapa hal yang pengen saya tanyakan Atau diskusikan Kebetulan saya ada rencana untuk memulai bisnis clothing Untuk saat ini model yang saya punya selain dana Juga saya memiliki alat produksi berupa mesin sablon sendiri Wah gokil ya Dan yang ingin saya tanyakan adalah Yang pertama nih Jadi langsung aja aku jawab ya Jadi disini ada 4 pertanyaan Yang mungkin akan aku jawab disini Oke pertanyaan pertama Biasanya brand clothing di Instagram itu punya 2 akun Instagram Nah kira-kira apakah skemanya harus demikian Oke jadi aku jawab langsung aja ya teman-teman Apakah harus punya 2 akun Ya sebenernya gak harus 2 gitu Satupun juga gak masalah gitu Bahkan ada yang punya 3-4 akun gitu kan Dari 1 brand Dan itu menurutku gak ada acuan bakunya gitu loh Ya mungkin maksudnya 2 akun disini Untuk akun yang primer gitu kan Akun utama sama akun katalog Biasanya sih minimal ada 2 itu Jadi ada beberapa sebab teman-teman Kenapa clothingan itu sekarang kebanyakan bikin minimal 2 akun gitu Yang pertama karena mungkin akun yang pertama tadi Khusus untuk posting-posting kegiatan Atau posting-posting sesuatu Atau postingan sehari-hari dari suatu brand tersebut Sedangkan akun yang akun katalog tadi Itu dia hanya khusus posting untuk katalog-katalog yang ready Atau katalog-katalog yang tersedia Kayak gitu teman-teman Jadi contohnya kalau misalnya Punyanya Masa Hero itu juga ada 2 Jadi Masa Hero Cloud sama Masa Hero Catalog Nah tujuannya adalah Di Masa Hero Cloud Itu aku posting segala macem gitu Entah itu nanti postingan tentang ada sesuatu kegiatan Atau ada berita-berita terbaru dari Masa Hero Atau postingan-postingan feed biasa Kayak gitu diposting di Masa Hero Cloud Sedangkan untuk di Masa Hero Catalog Itu hanya bener-bener menyediakan foto dari produk yang tersedia Jadi disitu juga aku kasih size-size Atau ketersediaan katalog yang real time gitu Jadi misalnya ada resellerku atau dropshipperku Mereka tanya-tanya Untuk stock yang ready apa Mas Stock yang ada apa nih size-nya Itu kalian bisa langsung aja cek di Masa Hero Catalog Dan itu semua real time Jadi gak perlu tanya lagi Udah pasti ada stocknya Seperti itu teman-teman Nah kalau misalnya yang 3-4 itu apa Mas? Nah kalau misalnya 3-4 Biasanya ya kalau setauku Itu mereka meminage fans-fansnya Atau meminage apa ya Bisa dibilang kayak emasanya gitu Contoh kayak Dreambird gitu Nah Dreambird itu selain Dreambird apa ya Dreambird official atau Dreambird apa gitu Yang intinya ya Maksudnya akun intinya Nah selain itu dia kan juga punya kayak Dreambird Cabang mana nih Jakarta Malang atau Magelang atau mana gitu kan banyak tuh Nah entah itu mereka handle sendiri dari tim manajemennya Dreambird Atau ada beberapa bisa dibilang kayak orang-orang yang meminage gitu Jadi per kota ada yang meminage sendiri gitu Nah itu ada beberapa brand yang ada seperti itu Ada yang mereka gak terlalu penting atau gak terlalu butuh juga Dan itu semua gak ada aturan baku harus berapa-berapa itu terserah ke kalian cuy Oke lanjut ke pertanyaan yang kedua nih Bagaimana cara menarik pelanggan setelah kita melakukan produksi bang? Terutama ketika kita melakukan promosi utamanya di sosial media Oke ini pertanyaannya lumayan kritis gitu ya Aku suka nih pertanyaan-pertanyaan seperti ini Aku seneng cuy Jadi sebenernya ya kalau misalnya dari pertanyaan ini Itu sebenernya cara mikirnya agak kebalik cuy Harusnya gimana cara menarik pelanggan itu udah disiapkan Atau dipikirkan sebelum produk itu selesai Atau produk itu jadi Jadi seenggaknya sudah ada gambaran Mau ngapa-ngapainnya itu udah ada Apa ya Udah ada alurnya gitu Udah ada pengennya itu seperti apa Contohnya Mulai bikin gimmick-gimmick Atau menentukan perlu pakai endorser atau enggak nantinya Untuk pas launchingnya gitu kan Dan waktu-waktu yang pas untuk launching gitu Karena ada beberapa Mungkin ada beberapa artikel Atau beberapa katalog Yang emang kayaknya tuh Nunggu momentum gitu Kayak contoh nih Yang sekarang kan mau deket-deket kan Agustusan gitu Nah ini pasti aku yakin banyak brand-brand lokal terutama Yang memanfaatkan momen tim 17 Agustusan gitu Kalau misalnya di masa hero Ya kalian mungkin udah tau Aku bakalan rilis katalog yang Ya seperti ini Ya seperti ini Nah itu kalian udah tau pasti Dan itu emang momentumnya adalah nunggu 17 Agustus Nggak cuma 17 Agustus doang Karena banyak momen-momen yang lain Yang bisa kalian sesuaikan sama brand kalian sendiri Nah yang kayak gitu-gitu Itu harus kalian pikirkan Pas lagi build produk kalian cuy Bukan pas produk udah jadi Baru mikir yang seperti itu Itu menurutku kebalik gitu Bahkan mikirin langkah Kalau misalnya katalognya amit-amit Nggak laku gitu ya Itu udah harusnya dipikirkan Ketika produk itu Lagi di develop gitu Atau lagi di build Bukan malah produk selesai jadi Baru mikir gimana cara jualan Nah itu yang agak susah jadinya gitu Jadi pas kalian bikin produk Terus awalnya nggak reset dulu Nggak cari-cari caranya seperti apa Kemudian nanti bakalan laku atau enggak Ya kalian tinggal produksi doang Nah itu yang bahaya Kebanyakan orang-orang yang curhat ke aku Mereka bilang Wah aku nggak punya konsep mas Aku bikinnya yaudah Pokoknya bikin dulu Nanti urusan laku atau enggaknya Dilihat belakangan Nah itu yang menurutku Yang harus dibalik lagi nih Pola pikirnya yang harus diputar lagi cuy Karena ya menurutku agak salah gitu Kalau misalnya kalian udah produksi Baru mikir gimana cara jualannya Oke lanjut nih Pertanyaan yang ketiga Pertanyaan yang ketiga nih Kira-kira untuk pertama kali produksi Idealnya sebuah brand itu Minimal merilis berapa katalog Nah ini Nggak ada aturan baku Atau harus berapa Harus berapa gitu cuy Karena Tergantung modal Danamu berapa gitu Jadi kalau misalnya Danamu sekarang ada 5 juta Yaudah pake 5 juta itu Misal ada 10 juta Yaudah pake yang 10 juta Kalau misalnya kalian punya 100 juta Yaudah kalian pake yang 100 juta itu Jangan memaksakan sampai Apalagi sampai utang-utang gitu kan Utang ke bank atau utang ke leasing itu Mending gak usah cuy Nah ini kalau prinsipku Mulai awal berbisnis Itu aku gak pengen utang Jadi aku gak Sebisa mungkin menghindari namanya utang Apalagi utang ke bank gitu Aku bisa dibilang kayak Anti banget sama ngutang di bank gitu Karena ketika Kamu udah berani utang Itu menurutku Kamu udah Apa ya Kamu udah Melampaui Kemampuanmu gitu Jadi dalam artian gini Mungkin sekarang kamu punya uang Modal cuma 5 juta Nah Ketika kamu meminta Pinjaman ke bank Anggeplah dikasih Atau dicairin 50 juta gitu misalnya Sebenernya kalian itu Belum pantas Atau kalian itu Belum ada ilmu Untuk megang uang 50 juta Nah ini yang banyak banget Orang gak tau Orang Apa ya Gak mikir Karena Ketika kita punya uang banyak Itu belum tentu Bisa menghandle bisnis Kita sendiri Iya kan Kenapa gak kalian itu Dari misalnya 5 juta dia 5 juta itu kalian maksimalkan Kalian manfaatkan bener-bener Apa yang ada Apa yang kalian punya Itu maksimalkan Nah Ketika kalian bisa puter Ya kan Dari 5 juta itu Anggeplah Anggeplah nanti Next katalog kalian Punya duit 10 juta gitu Yaudah kalian puter 10 juta Nanti katalog selanjutnya Tik 15 juta Nah itu kan ada Step by stepnya gitu Enggak langsung 5 juta Minjem Langsung dapet uang 50 juta gitu kan Kebanyakan orang itu Bingung malah Jadi Banyak orang Dari pinjaman itu Mereka itu Bingung Nah uang ini Dari pinjaman bank ini Anggeplah 50 juta tadi Mereka itu bingung 50 juta ini Dijadikan apa ya gitu Akhirnya mereka bikin Suatu produk Atau suatu brand Dengan Apa ya Napsu gitu loh Jadi cuma Produksi 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 Tanpa memikirkan konsep Tanpa memikirkan Strategi Dan itu Banyak banget Dialami sama orang-orang Di luar sana Dan itu Aku alhamdulillah Dapet ilmu ini Dari beberapa mentor Ku juga Ngasih tau ke aku Jadi aku Ada pegangan nih Oh Kalau cara seperti ini Kurang bagus Oh cara ini bagus Jadi aku bisa Memfilter sendiri Dan itu yang aku Aplikasikan selama ini Selama aku berbisnis Dari tahun 2013 Sampai 2020 Sekarang Kalau misalnya kalian Tanya ke aku Dan minta saran Ya ini saranku Kalian manfaatkan sumber daya Yang ada gitu kan Kalian punya duit segini Yaudah kalian pake itu dulu aja Sekalian Sambil jalan kan Kalian juga bisa Sambil belajar gitu loh Jadi gak langsung Apa ya Langsung bergede Sedangkan Kapasitas kalian belum disitu Dan itu bakalan jadi blunder Ketika kamu gak bisa Menjalankan bisnis tersebut Dengan utang seperti itu Uangnya habis Uangnya stuck Gak jalan Kalian tetap harus Membayar utang tersebut kan Nah Itu yang Bikin banyak Orang Langsung Collapse Langsung Apa ya Langsung Selesai gitu bisnisnya Nah Jadi Kalo prinsipku Jangan Mulai bisnis Dengan utang Jangan Memperbesar Kapasitas bisnis Dengan utang Nah itu Saranku sekaligus Prinsipku buat kalian Tapi kan mas Kalo kayak gitu kan Misalnya aku ngutang Itu kan bisa memacu Semangatku Buat jualan gitu Memacu semangatku Buat berusaha Kayak gitu Ya Yakin Kayak gitu Kalo aku sih Cuma bisa bilang Ya silahkan dicoba aja Gitu kan Kalo misalnya pengen main Dengan skema seperti itu Let's see nanti Misalnya setahun jalan Kalian kabarin aku Gimana nasibnya Atau gimana bisnismu Jalannya seperti apa Welcome Gitu kan Kalian bisa DM aja Pengalaman kalian Kalo misalnya Pengen ikutin jalan yang Seperti itu Kayak gitu Intinya sebenernya Yang jarang Atau yang mulai dihilangkan Yang mulai hilang Sama Anak-anak generasi sekarang Adalah Gimana caranya menikmati Suatu proses Nah itu yang Apa ya Satu step yang Banyak orang Hilangkan Banyak orang Singkirkan Kayak gitu loh Karena Kalo aku dulu ya Aku paling seneng itu Berproses gitu Jadi Keliatan gitu stepnya Dari aku tahun 2013 Sampai 2020 sekarang Itu keliatan banget Perubahannya itu Ada nih Oh 2013 2015 2018 2020 Itu naik turunnya itu Enak gitu loh Jadi Pengalaman jatuh Pernah Pengalaman naik Pernah Pengalaman jatuh Pernah Pengalaman naik Pernah Kayak gitu Itulah yang Sekarang Atau banyak orang Itu Lupa dengan Berproses Oke lanjut Yang Pertanyaan keempat Bagaimana cara kita Menentukan supplier kaos Yang bagus Untuk kebutuhan produksi Oke jadi pertanyaannya Yang keempat Gimana cara menentukan Supplier kaos Yang bagus Nah kalo misalnya kita liat Dari awal lah Di intronya dia Dia kan bilang Kalo misalnya dia udah punya Alat untuk sablon Berarti aku asumsikan Dia udah paham Dengan teknik-teknik sablon Yang mau Dia pake Kayak gitu kan Sekarang problemnya adalah Cari supplier Atau kaosnya Kayak gitu Nah sekarang yang aku Belom paham Si Adrian ini Itu punyanya mesin Untuk print digital Atau manual Karena nanti Treatmentnya bakalan beda Kalo misalnya Adrian ini punya Digital gitu ya Kalo digital Itu kamu bisa beli Kaos yang udah jadi Yang udah siap pake Itu udah banyak cuy Contoh kayak misalnya Yang udah pernah aku review Punyanya si NSA Atau punyanya YNS Itu menurutku harganya Undi-undi Kualitasnya juga Hampir sama Dan itu yang paling banyak Dipake Misalnya sama Orang-orang yang Menyediakan jasa DTG gitu Daripada Gildan Kalo menurutku ya Oke kalo misalnya Kasusnya adalah Si Adrian ini punya Mesin alat sablon Untuk manual Kalian punya dua choice Kalian bisa beli Dari produk itu tadi Dua tadi YNS sama NSA Atau kalian bisa beli kain Yang meteran gitu Biasanya roll-rollan Kayak gitu Belinya dimana mas Nah Ini yang jadi PR buat kalian cuy Kalo misalnya kalian tanya Belinya dimana Kainnya dimana Itu sebenernya Banyak banget Mungkin di kota-kota kalian Udah ada yang jual gitu kan Apa namanya Kayak pabrik-pabrik Atau toko-toko Yang jual kain Meteran itu udah ada Atau mungkin Kalian juga bisa main Explore-explore Di instagram Itu udah banyak Pabrik-pabrik Gede juga Yang mereka tuh Sekarang udah main Di instagram Untuk memasarkan Produknya gitu Ya kalian bisa Coba cari aja gitu kan Terus kalo misalnya kalian tanya Kok gak dikasih tau Langsung aja mas Ini yang aku pengen Apa ya Yang aku pengen Ajarin ke kalian gitu Jadi Kalo misalnya Semua-semua dikasih tau Itu kan Jadi kalian itu Gak ada effort Buat nyari-nyariin Kain yang bagus dimana Kemudian Bahan ini yang bagus dimana Gitu kan Kalo misalnya udah Tersedia semua linknya Gitu kan Itu tadi Kalian gak Berproses gitu loh Aku dulu Nyariin satu-satu cuy Sampai Ada ketemu Kain yang kurang bagus Ada ketemu kain yang bagus Ya seperti itulah Pokoknya Lika-liku Bisnis itu seru cuy Jadi kalo misalnya Kalian langsung Pengen yang Oh ini-ini-ini Ya Keseruan itu gak ada Gitu Kalo menurutku itu seru Tergantung kalian Kalian generasi yang mana nih Kalian pengen yang Instan Atau kalian pengen yang Emang suka berproses Kayak gitu Oke Mungkin Itu aja Yang bisa gue jawab Buat pertanyaan si Adrian Kalo misalnya kalian punya Pertanyaan-pertanyaan Yang menurutku Bagus buat aku Upload Di Youtube Kalian bisa Coba DM aja Siapa tau Pertanyaan kalian Yang akan aku Jawab di video Yang aku masukin di Youtube Oke teman-teman Jadi mungkin sekian dulu Untuk video kali ini Thank you guys for watching Jangan lupa untuk Like, share, comment, and subscribe Stay safe Stay strong Never give up Paper cloud Out Bye-bye teman-teman Thank you guys for watching See you next video Bye-bye Bye-bye